Sementara itu Saudara Partai Amanat Nasional mencabut gugatan sengketa selisih suara dengan P3 yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi. Kuasa hukum PAN menyebut alasannya ada perintah langsung dari Ketua Umum Zulkifri Hasan. Hal itu disampaikan perwakilan kuasa hukum Partai Amanat Nasional dalam sidang sengketa hasil pilek. Alasannya ada perintah langsung dari Ketua Umum PAN Zulkifri Hasan. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut dibalik pencabutan permohonan ini. Surat langsung diserahkan ke Hakim Arief Hidayat dan akan membacakan putusan pada sidang berikutnya. Sebelumnya PAN melaporkan KPU melanggar hukum karena mengesahkan 4 suara P3 di Dapil Bengkulu Tengah 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini surat pencabutan tertanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Pak Zulkifri Hasan dan Sekjen Pak Edi Suparno. Kemudian intinya berdasarkan surat kuasa khusus, dengan ini kami selaku permohonan ini surat pencabutan ini kami buat dan kami ajukan di persidangan ini dikarenakan kami telah menerima keputusan, jadi keputusan KPU nomor 360 sudah diterima, jadi ini dicabut, tidak jadi ya. Jadi baik secara tertulis maupun secara alisan sudah disampaikan di persidangan. Oleh karena itu, sah sudah sah ya dipercabut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.